Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin tutorial yang beda dari yang kemarin-kemarin Aku mau ngajakin kalian semua bikin Oreo tapi dari rajutan Nah ini cocok banget buat kalian yang baru belajar merajut Karena cuma pake 2 macam tusukan aja Tapi gimana hasilnya? Cantik kan? Mirip gak sama Oreo yang asli? Yaudah kita langsung ke tutorialnya ya Pertama kalian butuh benang, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih Lalu gunting Selanjutnya hakpen pastinya ya teman-teman Lalu korek api Dan benang jahit Nah teman-teman kali ini aku pake 2 jenis benang ya Jadi yang hitam ini polycherry dan yang putih polyando Tapi kalian bebas sih mau pake benang apa aja sepunyanya aja Karena aku pake polycherry jadi hakpennya aku pilih nomor 2 ya teman-teman Tapi itu menyesuaikan dengan ukuran benang kalian Yaudah yuk kita mulai bikin Oreo-nya ya Nah seperti biasa kita pasangkan benang tadi ke tangan dulu ya teman-teman Kayak gini caranya Pasti kalian udah jago nih Nah lalu kita bikin magic ring Ini fungsinya untuk memulai membuat lingkaran Oreo tadi Caranya kayak gini Kita bikin benang seperti huruf O atau seperti cincin Makanya namanya magic ring ya teman-teman Seperti ini Nah di magic ring tadi pertama kita tusukkan 3 rantai Atau 3 CH atau kita bisa sebut 3 chain ya Nah ini rantai pertama teman-teman Satu Lalu rantai kedua Dan ketiga dan hasilnya menjadi seperti ini ya teman-teman Nah setelah 3 rantainya jadi Kita lanjutkan dengan menusukkan 11 double crochet Atau 11 DC ya teman-teman Jadi nanti kalau dihitung jumlahnya ada 12 12 itu berarti 3 chain tadi ditambah dengan 11 double crochet Yaudah kita mulai rajutnya teman-teman Nah kayak gini jadinya kalau kita udah selesaiin 11 DC plus 3 chain tadi teman-teman Selanjutnya kita tarik bagian sini ya teman-teman Kita tarik sampai melingkar seperti ini Nah kalau sudah begini berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya Nah setelah itu kita tutup simpulnya dengan 1 single crochet atau 1 SC ya teman-teman Seperti ini Setelah ini kita lanjutkan dengan menusukkan 3 rantai lagi 3 chain lagi 1 2 3 Nah jadinya seperti ini teman-teman Lalu selanjutnya kita tusukkan 1 double crochet di lubang yang sama dengan 3 rantai tadi teman-teman Ingat ya di lubang yang sama Jadinya seperti ini ya Jadi 1 lubang itu ada 2 tusukan seperti ini Di lubang selanjutnya kita kembali tusukkan 1 double crochet teman-teman Nah seperti ini Nah kalau sudah selesai Di lubang selanjutnya kita tusukkan 2 double crochet Jadi nanti jadinya selang-seling ya teman-teman 1 DC lalu 2 DC 1 DC lagi Seperti itu seterusnya Selang-seling ya teman-teman Oke kita rajut yang rapi Nah seperti langkah di awal tadi teman-teman Kalau sudah sampai ujung gini kita tutup dengan 1 single crochet seperti ini Nah setelah ini kita lanjutkan dengan 3 CH atau 3 rantai Setelah jadi 3 rantainya kita tambahkan 1 double crochet di lubang yang sama Lalu dilanjutkan selang-seling Jadi 1 DC 2 DC 1 DC seterusnya sampai kita ketemu ujung lagi Nah sebenarnya kalian bebas sih mau sebesar apa bikin oreonya Tapi karena aku menyesuaikan bentuk oreo yang asli Jadi aku bikinnya sampai 4 baris teman-teman Nah kayak gini jadinya teman-teman Kalau udah kayak gini biasanya aku selipin sisa benangnya disini teman-teman Jadi aku tusukkan Huckpennya aku tarik benangnya Lalu aku iketin sama benang sisa di awal tadi Nah karena aku pakainya benang polycherry Jadi aku gak bisa asal gunting teman-teman Aku harus bakar benangnya biar rapi Dan gak ada serabut-serabut benangnya Nah kalau udah jadi begini kita tinggal bikin 1 lagi warna hitam dan 1 lagi warna putih teman-teman Nih kayak gini yang udah aku bikin Nanti yang hitam ini gunanya untuk jadi biskuit Nah yang putih akan jadi selai Kalau udah jadi kayak gini kita tinggal tumpuk aja kayak gini teman-teman Kita rapikan biar bentuknya makin mirip kayak oreo Kalau udah kayak gini kita tinggal jahit Nah aku punya tips buat kalian biar jahitannya rapi nih teman-teman Jadi kita masukkan jarum kesini Jadi simpul benang itu bisa ketutup teman-teman Lalu jahitnya jangan terlalu di tepi ya Jadi lebih baik jahitnya itu di bagian sini nih Di agak tengah Jadi biar oreo kita itu gak terlalu gepeng gitu lah teman-teman Yaudah kita mulai jahit aja Taraaa kayak gini nih kalau udah jadi teman-teman gimana Mirip kan sama oreo dan lucunya lagi oreo ini bisa kita jadiin gantungan kunci kayak gini teman-teman Gimana lucu banget kan Nah gimana teman-teman gampang banget kan cara bikinnya Semoga videoku kali ini bisa menginspirasi kalian yang lagi cari ide kegiatan di rumah Atau lagi cari ide bisnis ya teman-teman Dan terima kasih udah mau menyaksikan tunggu tutorial-tutorial dari aku selanjutnya Bye bye